Bagus sekali kalau cepat realisasinya, karena ini kan sebetulnya rencana-rencana investasi dari luar itu sudah banyak ya. Yang paling cepat adalah melihat datanya, tapi kalau kita lihat data masih menurun gitu ya, jadi di investasi PDB itu masih menurun. Artinya belum terjadi ya, jadi baru rencana. Nah ini perlu berapa lama rencana terrealisasi? Mungkin paling tidak 6-1 tahun ya. Kalau sifatnya proyek besar yang infrastruktur ya, jadi misalnya tadi jalan tol atau pemakit listrik gitu ya, saya pikir tidak akan terjadi dalam hitungan bulan 1-2 bulan gitu ya, tapi yang terjadi mungkin 6 bulan atau sampai 1 tahun paling cepat gitu ya. Nah inilah angka yang harus dikejar gitu ya, jadi realisasi ya bukan rencana, itu yang kita tunggu. Tapi kan sesuai dengan yang tadi Ibu Nina sampaikan juga, kalau sebenarnya pemerintah ini harus bisa tetap menjaga optimisme dari pelaku industri begitu. Lalu apakah OSUF ini efektif untuk bisa menjaga optimisme tersebut sampai waktu realisasinya tiba? Ya paling tidak diumumkan bahwa sudah ada komitmen, sudah ada realisasi 10%, naik jadi 20% gitu ya. Seandainya memang serius bahwa sudah ditandatangan kontrak gitu ya. Kontrak lalu apa gitu kan? Ini kan kontrak pun belum, baru rencana gitu ya. Ini kan plan ya. Jadi rencana nanti abis itu kan kontrak, setelah kontrak baru kita bicara realisasi. Nah ini tahapan-tahapan itu saja diumumkan, paling tidak rakyat tahu bahwa ada perubahan. Lalu swasta kan, apakah bisa ikut serta? Kalau serta dia akan ikut optimis gitu ya, pengusaha swasta ya. Paling tidak itu bisa membangkitkan optimisme dalam negeri, ikut serta dalam proyek-proyek yang dibuka untuk luar negeri. Baik. Terus ditekankan ini kalau SWF ini sebenarnya bukanlah utang, tapi investasi atau equity. Anda melihat skemanya yang paling cocok ini seperti apa, Bunina? Ini harus hati-hati, karena equity itu ada pertanyaan memang sejauh mana ada sektor yang ditutup dan dibuka gitu ya. Jadi kalau pasal tiga-tiganya mengatakan yang menghajat hidup orang banyak dikuasai negara itu seperti apa pelaksanaannya. Karena ini equity itu akan berdampak, aset kita juga ikut dikelola oleh bersama dengan asing gitu kan. Nah, berapa peran pemerintah? Kalau pemerintah majoriti atau Indonesia-nya majoriti mungkin masih iya gitu ya, masih terawasi ya. Jadi ini kita bicara, kalau hutang kita sekedar uang yang kita alirkan, tapi kalau barang itu bisa saja hutannya menjadi milik siapa gitu ya, atau tambangnya kan. Nah, ini yang harus diperjelas ke masyarakat, karena kita perlu komunikasi yang baik, supaya orang mengerti yang penting di sini kewenangannya pemerintah dan swasta Indonesia itu besar gitu ya. Jadi porsi yang dibuka seharusnya tidak major, karena ini menjaga sekali untuk yang sifatnya hajat hidup orang banyak ya. Dikuasai oleh negara bahkan seharusnya. Nah, ini hal-hal yang crucial. Tapi yang lainnya, kalau memang itu hanya retail atau perdagangan, itu tidak menjadi masalah ya kalau asing masuk ya, tapi kita punya akses ya. Jadi misalnya e-commerce, kalau kita lihat ini barang yang beredar, barang siapa? Itu menjadi pertanyaan. Adakah pengawasan pemerintah terhadap barang-barang yang masuk lewat e-commerce tersebut? Nah, ini pada level detail itulah pemerintah harus hati-hati ya, secara institusi atau peraturannya yang harus disiapkan. Karena ini kita belum lihat ya, kita belum lihat sedetail itu. Masih yang besar-besar gitu ya, masih high level policy. Tapi not at the details ya gitu. Artinya harus ada peraturan yang lebih rinci lagi begitu untuk disiapkan oleh pemerintah? Ya, karena negara lain seperti itu bermainnya. Benar dibuka, tetapi bukanya aliran masuk, lalu kekuasaan atau kewenangan masih ada di area-area pemerintah atau swasta domestik. Jadi artinya gini, benar ada asing masuk, tetapi asing masuk itu porsinya seberapa dan seberapa kewenangannya terhadap equity. Karena kalau bicara equity kan berarti modalnya kita itu adalah lahan, kalau pertambangan ya. Kalau hutan juga lahan, tapi kalau kita bicara mesin ya, pabrik, oke gitu ya. Ya, pabrik kan berarti pabrik mobil gitu, nggak apa-apa gitu ya. Itu kan adalah manufaktur. Tapi kalau pabriknya adalah tambang nikel misalnya, atau tambang apapun, emas gitu ya. Itu kita bicara lahan gitu, di bawah tanah ya. Ya, ini seperti itu yang harus jelas. Di mana porsi pemerintah harusnya dominan untuk dalam mengawasi atau menjaga kewenangan ya. Ya, jadi tidak nanti yang terjadi adalah pengalihan ke swasta, walaupun swasta domestik, walaupun swasta asing yang tidak jelas peruntukannya. Ya, jadi ini hal-hal yang harus dikomunikasikan secara baik. Nah, ini kita belum dengar ya, sedetail itu. Yang ada baru rencana. Kalau jalan tol ya nggak apa-apa. Jalan, apa tadi, jalan tol atau pembangkit listrik itu memang menguasai hajat hidup orang banyak, tapi tidak bicara pengelolaan lahan atau di bawah tanah ya, kewenangan itu. Ya, jadi harus ada pemilahan yang jelas tentang equity seperti apa, pengelolaan antara pemerintah, swasta domestik, dan swasta asing seperti apa. Karena yang kita khawatirkan nanti pengalihan asetnya tanpa tanggung jawab yang baik gitu ya, untuk masa depan ya.